Seorang mahasiswa bernama Ken Admiral diminta makan nasi goreng terlebih dulu oleh AKBP Acirudin Hasibuan setelah kondisinya babak belur dianyaya Aditya Hasibuan. Hal itu diungkapkan Ibunda Ken Admiral, Elvi Indri Putri sambil menangis dalam sebuah wawancara. Setelah itu Ken Admiral diberikan uang 1 juta rupiah oleh perwira polda sumut tersebut untuk mengobati lukanya dan dipaksa damai. Diketahui, penganiayaan itu dilakukan Aditya Hasibuan di depan rumahnya. Dalam kondisi berlumur darah, Ken Admiral rupanya sempat diajak masuk ke dalam rumah oleh Acirudin. Acirudin diceritakan sempat meminta untuk direkam seolah-olah sedang menasihat putranya dan Ken Admiral setelah terlibat penganiayaan. Padahal sebelumnya, Acirudin terlihat mengompori sang putra ketika melakukan penganiayaan brutal kepada Ken Admiral. Diketahui penganiayaan itu dilakukan Aditya Hasibuan kepada Ken Admiral pada Desember tahun 2022. Adik selebgram Dinda Safai tersebut dianiaya di rumah pelaku. Penganiayaan itu terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Dalam video itu, terlihat Aditya Hasibuan dengan brutal memukul, mendendang, bahkan meludahi Ken Admiral sampai berdarah. Mirisnya, terlihat ada Acirudin di video tersebut. Bukannya melerai, Acirudin malah mengompori sang anak untuk terus menganiaya Ken Admiral. Udah biarkan saja, jangan ada yang melerai, biar sama-sama puas. Sikutnya Dek, judonya Dek bahasa Jepang pukulan kuncinya kakinya Dek, pukul sampai puas dia Dek, ujar Acirudin di video tersebut. Elvie membongkar kejadian di balik layar setelah penganiayaan tersebut. Rupanya Acirudin sempat mengajak Ken Admiral untuk masuk ke rumah. Terima kasih telah menonton!